hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Wahyudin Econg kali ini saya mau review ya guys Yamaha Alpha pakai velg racing Palang ini kemarin saya sudah pasang ya guys baru tiga hari kebelakang ini velg Palang Yamaha Alpha satu set ya guys yang belakang Hai ring 17 ukuran 1,4 ya 40 jadi ini tadinya itu warna hitam ya guys hitam dop dan saya ripen pakai warna putih seperti ini putihnya kelihatan bagus enggak guys putih pakai cat Sapporo Oke guys nah ini bagian trombolnya tidak ada yang dirubah ya PNP look and play tidak ada yang dirubah Oh kebetulan ini untuk gearbox ya jadi gigi gearboxnya itu yang tonjolannya itu patah Hai saya akalin aja ini diganjel pakai seng ya jadi pas masuk lahar itu diganjel pakai seng ya Alhamdulillah bisa berjalan lagi ini kilometernya ya ini untuk velg depan seperti ini ya guys Hai lanjut untuk kepelak yang belakang Hai nah seperti ini pelak belakang sama velg palang enam ya Hai cat putih sama untuk trombol belakang tidak ada yang dirubah PNP ya PNP Alpha ukuran sama 140 di bagian kiri seperti ini ada tulisannya Max 155 55 ya dan disini ada mereknya ya sebentar ya oke guys terus dilanjut nah ini mereknya ya merek Venom ya untuk keban ini memakai belakang 275 275 IRC yang depan 250 dan depan ICNU lihat gak 250 ya untuk pengecatan habis Rp50.000 ya pakai pelak sapor pakai cat saporo semurai juga bisa atau diton premium kebetulan saya belinya ada adanya saporo ya beli saporo aja Hai nah ini nampak dari kanan seperti ini guys nah seperti ini tampilannya jadi lumayan good looking guys lumayan good looking sebelah kiri seperti ini ini ngomong ngomong banyak kendaraan di depan tuh padat sekali oke guys mungkin ada masukan silahkan jadi belinya yang PNP Alpha ya jadi nggak dirubah-rubah kalau beli yang Grand auto kalau dirubah di sini kalau yang pakai Grand yang pelaknya trombol Grand pasti harus dirubah di bagian asnya dan juga trombolnya itu ribet sekali jadi harus dicari yang PNP Alpha biar nggak ada rubahan di bagian trombol depan untuk yang belakang sama bisa PNP bisa yang belakang tapi yang depan harus dirubah kalau pakai Grand oke guys nah ini nampak depan seperti ini oke yang mau repent yang simple-simple aja pakai cat kaleng kalau pakai kompresor bagus sebenarnya cuman mungkin agak ribet tidak simpel jadi ini pakai cat saporo cat kaleng dan Alhamdulillah tidak ada gosong di sini ya mudah-mudahan kedepannya nggak gosong di sini di trombol belakang karena gas pengeriman ya panas mudah-mudahan nggak gosong ya oke guys mungkin cukup sekian dulu reviewnya bila ada yang tidak mengerti silahkan tulis di kolom komentar dan juga klik serta subscribe nya jangan lupa guys supaya channel ini berkembang dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih